Nah selanjutnya Ada yang namanya Sebuah sistem Jadi kalau misalkan dalam barang dan jasa Pasar yang dilayani itu Prosesnya kompleks Saling terkait Jadi kalau misalkan jasa itu prosesnya sederhana Tinggal misalkan pesan, datang Digunakan, selesai Tapi kalau misalkan produksi barang Biasanya kadang-kadang itu tadi ya Proses bahan baku, terus juga nanti ada Proses produksi, QC Terus juga nanti double check QC, pengepakan dan sebagainya Marketing Ada proses feedback Penghitungan laba dan jasa Segala macam, akhirnya nanti akan berbalik lagi Kepada produksi awal Ini lebih panjang Nah selanjutnya Memang Secara garis besar Secara garis besar gitu ya Secara garis besarnya Memang ada yang namanya Tangibility Insuperability Terus juga ada perishability Terus juga ada variability Ini menjadikan barang dan jasa Harus diklasifikasikan kembali gitu ya Barang dan jasa harus diklasifikasikan kembali Menjadi sistem jasa gitu ya Contoh sistem jasa Terus juga ada beberapa Kenapa kita harus melihat operasi jasa Karena barang itu Kadang-kadang Sudah Sudah Apa ya Sudah menjadi satu Satu Kewajaran Ketika kita bisa membuat Sebuah produksi barang gitu ya Tapi Kenapa kita mencoba melihat disini Sebagai klasifikasi sistem jasa Menurut Baumol Ini Teori Baumol ya Teori Baumol ini Bahwa jenis jasa ini Seringkali membutuhkan kontak Katanya Langsung dengan konsumen Contoh tadi ya Yang diunggapkan oleh kawan sendiri Ada yang namanya dokter gitu ya Terus juga Itu Masuk dalam kategori Stagnant Personal Service Jadi Kalau Barang itu sendiri Kan tidak membutuhkan Pengklasifikasian ya Pengklasifikasian Kecuali Dia Mengklasifikasikan dirinya sendiri Dengan Dua tadi Ada proses fokus sistem Ada juga yang namanya Produk fokus sistem Nah Kalau misalnya Klasifikasi jasa Ada yang namanya Stagnant Personal Services Terus juga dilanjut dengan Substitutable Substitutable Personal Services Terus juga ada Progressive Services Terus juga ada Explosive Services Jadi Substitutable Personal Service Itu bagaimana Membutuhkan kontak langsung Konsumen Jasa bisa diganti Dengan teknologi Atau alternatif lain Contoh misalkan Asisten rumah tangga Terus juga ada Misalkan Apa ya Misalkan saya butuh Butuh Ini ya Pengobatan untuk Misalkan Punggung saya yang sakit Berarti saya Langsung aja Ke Taipe Main Station Misalkan Wah disitu ada Lumayan nih Ada pijat 200 NT Misalkan Selama 15 menit Lumayan gitu kan Berarti memang Substitusi Ketika saya butuh Pengobatan Misalkan Orang Orang Pijat Itu bisa Disubstitusi oleh Teknologi Contoh misalkan Oleh Kursi Kursi Pijat Elektrik Itu kan Sudah ada Sekarang Jadi ada Substitusinya Selanjutnya Ada Progressive Services Jadi memerlukan Sedikit tenaga kerja Atau banyak tenaga kerja Secara intensif Contoh siaran radio Terus juga ada Komputasi Jadi harus intensif Terus juga ada TV Dan lain sebagainya Terus ada yang namanya Explosive Services Tidak ada kontak Dengan konsumen Contoh misalkan Telekomunikasi Atau telepon Mungkin Contoh misalkan Kecuali Anda Mengalami gangguan Atau mungkin juga Langsung bisa telepon Ke customer service Tapi ketika Misalkan Anda Mencoba untuk Mengisi pulsa Terus ada orang yang ngomong Kan tidak langsung ngomong Dia direkam Jadi itu sudah termasuk Dalam sebuah sistem Jadi tidak ada kontak Langsung dengan konsumen Jadi yang langsung Jualan pulsa Misalkan Taiwan GSM Langsung jualan pulsa Menawarkan Tidak Tapi melalui Saluran-saluran Marketingnya Selanjutnya Perbedaan Operasi jasa Dan barang Operasi jasa Dan barang Serta manufaktur Jadi barang manufaktur Itu adalah Barang manufaktur Itu apa Manufaktur Itu adalah Produksi Manufacturing Jadi manufacturing Jadi produksi Industri Jadi kalau misalnya Kita lihat Perbedaannya Maka Perbedaan operasi Jasa Dan barang manufaktur Bisa kita lihat Ada yang namanya Jasa terfokus pada Kinerja Sedangkan manufaktur Terfokus pada Output Yang diproduksi Jadi Kalau misalkan Jasa itu pada Pekerjaannya Sedangkan Industri Itu pada Outputnya Kalau misalkan Fokusnya Industri Adalah output Jasa adalah Proses Jadi proses Orang memijat Kalau jasa Itu Jadi kalau misalkan Industri Outputnya Barangnya Apa ini Barangnya Sampai jumpa 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 Terima kasih.